Intro Pemerintah Kota Jambi Pemerintah Kota Jambi menggelar solat idul adha berjamaah bersama masyarakat di lapangan utama Balai Kota Jambi pada minggu pagi 10 Juli 2022 solat id ini dihadiri langsung Wali Kota Jambi Syarifasa dan Wakil Wali Kota Jambi Maulana Sekda serta para OPD lingkup pemerintah Kota Jambi di idul adha 1443 Hijriah yang penuh hikmat ini Wali Kota Syarifasa bersama para ASN melaksanakan kurban Wali Kota Jambi Syarifasa mengatakan dari hasil sumbangan ASN per bulan sebesar 250 ribu rupiah Pemerintah Kota Jambi melaksanakan kurban sebanyak 229 hewan kurban di mana daging kurban dibagikan ke masyarakat Kota Jambi Jani jajaran pemerintah Kota Jambi melaksanakan solat idul adha di lapangan utama Katol Wali Kota bersama masyarakat yang ada di lingkungan Katol Wali Kota ini Pada kesempatan ini, kami mengucapkan selamat Raya Jilatah 1443 pria Raya kurban ini juga dan tidak lupa pemerintah jajaran pemerintah Kota Jambi melaksanakan kurban yang saat ini meningkat dari tahun sebelumnya sejumlah 219 hewan kurban yang akan dipotong, disebarkan di setiap kecamatan OPD maupun di masjid-masjid yang ada di Kota Jambi dan di Kantol Wali Kota ini ada sekitar 17 hewan kurban yang akan dipotong Mudah-mudahan hasil-hasil daging hewan kurban ini bermanfaat bagi masyarakat dan kami akan bagikan kepada masyarakat yang terhak menerumannya Demikian